Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Amin Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar metode atau cara pembibitan tanaman buah tin atau perbanyakan bibit tanaman buah tin dengan beberapa metode Pada video-video sebelumnya saya sudah beberapa kali ya memberikan tutorial cara perbanyakan tanaman buah tin dengan menggunakan metode cangkok cangkok reguler atau cangkok seperti biasanya ya kita cangkok di indukannya dan yang kedua kita juga sudah berikan video mengenai cara pembibitan menggunakan stek reguler dengan menggunakan media tanah Nah pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman keberhasilan saya dalam menggunakan metode stek air Nah ini kenapa saya bilang keberhasilannya karena beberapa kali atau sudah sering kali saya gagal melakukan metode ini yaitu menggunakan metode stek air Nah kali ini saya alhamdulillah berhasil melakukan metode stek air Langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana rupa stek air yang sudah berhasil keluar akarnya ya teman-teman ya Nah inilah teman-teman ya Ini adalah stek air Ini batangnya panjang ya Kita lihat akarnya Nah ini akarnya sudah banyak ya Saya menggunakan media toples yang saya kasih air di dalamnya sekitar seperempat airnya Ini tidak hanya akarnya yang sudah keluar akan tetapi daun-daunnya sudah juga sudah mulai tumbuh bahkan sudah lebar-lebar teman-teman ya Nah perlu teman-teman ketahui saya melakukan metode stek air ini secara kebetulan atau tidak sengaja karena sebelumnya saya melakukan pruning ya pruning saya pangkas dahan-dahan tanaman buatin ini di kebun kemudian saya bawa pulang beberapa batangnya kemudian saya masukkan ke dalam toples ini beberapa batang sekitar ada 7 sampai 10 batang akan tetapi yang berhasil hidup hanya cuma satu yang berhasil keluar akarnya sampai dengan sudah keluar daunnya selebar ini Nah kita lihat Nah jadi teman-teman ya ini apa namanya stek air ini sekali lagi saya tidak sengaja atau kebetulan saja karena biasanya saya gagal melakukan stek air ini maka pada kesempatan kali ini ini hanya keberuntungan saja saya sebut sebagai keberuntungan Nah itulah teman-teman ya keberhasilan kali ini keberhasilan yang baru pertama saya lakukan atau saya rasakan yaitu metode stek air ini hanya kebetulan hanya keberuntungan karena dari beberapa batang yang saya masukkan ke dalam toples secara tidak sengaja secara kebetulan yang hidup hanya satu batang saja kenapa saya bilang ini keberuntungan karena pada sebelumnya saya sudah sering kali menggunakan metode stek air ini tapi selalu gagal dan gagal sehingga saya bosan nah ini ini Alhamdulillah hidup satu dan ini keberuntungan dan ini saya tidak rekomendasikan kepada teman-teman pemula teman-teman pemula lebih baik menggunakan metode seperti biasa ya menggunakan media tanah yang dimasukkan ke dalam polybag terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007 selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax